Halo semua, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview, mereview pedal ya. Ini ada pedal dari MXR Dynacom, oke? MXR Dynacom ini adalah pedal kompresor. Jadi gue ingin menjelaskan sedikit gunanya pedal kompresor itu untuk apa sih? Dan banyak teman-teman mungkin yang gak tau gunanya pedal kompresor untuk apa, oke? Gunanya kompresor itu adalah menstabilkan dinamik kita pas lagi strumming, kita lagi main interlude atau strumming, ya pokoknya dia menstabilkan. Jadi contohnya misalnya kita lagi recording, biasanya grafik rekaman kita kan kita bisa lihat, oh yang naik turun, naik turun, naik turun. Dan kompresor itu gunanya menstabilkan, jadi kita kadang strumming pelan atau kenceng, dia gak, grafiknya gak berantakan, tapi tetap stabil. Jadi ini cocok banget sih buat orang yang suka main strumming atau main interlude-interlude yang pengen dinamika soundnya itu terjaga. Dan kompresor itu juga memiliki sustain yang cukup panjang, jadi kita bisa memperpanjang sustain pake kompresor juga, oke? Kita langsung aja ya review MXR Dynacom. Oke dia punya 2 knob nih, jadi ada output dan sensitivity. Dan ada output, input, seperti biasa, simple sih, cuma ada 2 knob ini, jadi cara pakenya itu sangat mudah. Dan ini adalah salah satu kompresor yang banyak banget kita jumpai di gitaris-gitaris. Add-in USA, dia pake 9V. Oke langsung aja kita demoin pedal MXR Dynacom ini. Dan pedal ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Ini gue pake gitar Fender Mexico Classic 50. Gue pake ampli Yamaha THR 10. Gue direct langsung ke Focusrite dan gue pake DAW Ableton, oke? Gue di Ableton itu gak edit apa-apa untuk soundnya ya. Cuman paling gue nge-mixing atau nge-balance antara mic dan gitar. Terus misalnya di mic ini kadang ada bocoran suara pick atau gitar, atau... Itu gue emang sengaja gak gue cut, jadi gue mau lebih organik aja, asik. Oke ini MXR Dynacom ya. Tanpa MXR-nya. Ini gue pake MXR. MXR emang terkenal volume-nya kalau di 12 itu pelan. Jadi kita harus naikin volume-nya atau output ya tulisannya deh ya. Ke arah jam 2 biasa sih. Oke dia disini ada Sensitivity. Sensitivity-nya gue arahin ke jam 9 dulu. Tanpa kompresor. Kompresor. Dia dynamic-nya lebih stabil ya jadinya ya. Dan Sensitivity-nya itu kalau kita naikin dia sustain-nya nambah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita naikin sekarang kita ke jam 12. Ini buat lo mau main lead yang pengen sustain agak panjang. Terima kasih telah menonton! Jadi dia semakin kita naikin Sensitivity-nya semakin sustain-nya semakin panjang ya. Jadi tingkat sensitifnya semakin berasa. Kita arahin ke jam 3 ya. Semakin panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita kurangin Ke arah jam 12 Dia juga enak buat kita main Dix Kayak gini Jadi Kalau kita main lift itu Lebih stabil sih Dynamicnya lebih stabil Biasa kan Kadang kita ada dynamicnya Kalo kita tanpa compressor Kalo pake compressor Jadi Dia kayak lebih tegas gitu Kalau sensitivitynya kita kurangin Enak sih buat strumming Kalau kita matiin Terlalu buyar ya Kalo di ini Lebih di control Sensitivitynya kita naikin Ke arah jam 10an gitu Oke ini Review singkat dari MXR Dynacom Dan Balik lagi sesuai kebutuhan Cocok apa enggaknya Lo butuh atau enggak compressor Yang jelas Ini cukup membantu Buat lo yang suka main Musik-musik Strumming Ngefunk Atau Nge country sih Kebanyakan gitaris country Suka pake Oke Demikian review singkat Gue di MXR Dynacom Buat temen-temen Yang mau minta Direview Gear atau Pedals-pedals Kayak gini Boleh banget Tinggal Tulis aja di kolom komentar Di bawah ini Sebisa mungkin Gue akan Jawab pertanyaan dari kalian Atau Lo malah yang nanya Seputar gitar Apapun itu Silahkan Bertanya aja Di kolom komentar Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax